Kita ketahui mereka tidak akan rida kepada umat Islam ini hingga umat Islam mengikuti mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah SWT berfirman, Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rida terhadap kalian, tidak akan rela terhadap kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Hingga kalian mengikuti jejak mereka, hingga kalian mengikuti tata cara mereka. Mereka tidak akan rida hingga kita melakukan penyimpangan terhadap agama kita. Sebagaimana mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadkala mereka belum mampu mengeluarkan kaum muslimin dari agama-agama mereka. Ketika mereka belum mampu menjadikan kaum muslimin murtad, maka mereka berupaya menjadikan kaum muslimin jauh dari agama mereka. Identitas mereka masih seorang muslim, tapi mereka buat, orang-orang Yahudi berusaha membuat agar kaum muslimin berakhlak seperti akhlak Yahudi. Maka itulah yang kita jumpai saat ini. Betapa banyak kaum muslimin yang jauh dari agamanya. Betapa banyak kaum muslimin tenggelam dalam dosa dan maksiat yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Dengan begitu, antipati terhadap Yahudi, antipati terhadap Israel menjadi lemah, karena akhlak kaum muslimin sudah sama seperti orang-orang Yahudi. Maka apabila kita ingin mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus kembali kepada agama kita. Berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian menolong agama Allah, nisjaya Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong kalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita di saat kita menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.